Terima kasih. Dan ini akan sangat berguna, cerita ini karena memberikan konteks bagaimana karya-karya ini, koleksi ini didapatkan dari perjalanan taman budaya yang panjang. Dan perjalanan program yang mungkin berganti-ganti, penanggung jawab yang berganti-ganti, cerita itu yang kita sangat butuhkan untuk generasi ini. Dan tentu senang banget, apalagi ini IFAA sudah tahu kita bagaimana peran dan keberadaan IFAA itu penting bagi seni rupa, khususnya yang berkaitan dengan data, asib dan dokumen, khususnya koleksi karya seni yang ada di taman budaya yang selama ini mungkin hanya dipasang begitu saja, karena nggak punya ruang yang secara khusus aman untuk menyimpan karya. Saya pikir lisis dan kawan-kawan di IFAA akan sangat membantu. Terima kasih, terima kasih apresiasinya. Kita berusaha. Iya, iya. Kami juga siap mendukung. Siap, siap. Budian tugas di Taman Budaya waktu itu cukup lama. Iya. Banyak program-program yang diinisiasi dari Budian juga. Ada sebagian. Dan ketika kita menyiapkan pameran koleksi ini, nama yang sering dimunculkan oleh teman-teman juga Budian, karena ini juga salah satu mimpi Budian. Iya. Bisa minta diceritakan, Bu, bagaimana koleksi Taman Budaya sebegini banyak? Iya, sebetulnya Taman Budaya memiliki fungsi dan tugas di dalam pengembangan dan pengolahan seni. Di samping itu juga fungsi sebagai salah satu penyebut, waktu itu ada pusat, dokumentasi dan informasi seni budaya. Nah, di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, salah satu yang kemudian bisa difahami dan bisa masuk di dalam program Taman Budaya adalah pengadaan, waktu itu masih ada pengadaan koleksi karya seni budaya. Di situ, di dalamnya ada karya-karya seni rupa. Nah, itu berkait juga dengan perencanaan bagaimana sebetulnya keberadaan Taman Budaya itu mesti didukung dengan bangunan. Jadi, secara fungsi, jadi Taman Budaya memiliki fungsi tugas seperti itu, jadi sangat didukung dengan sarana-pasarana. Nah, termasuk perencanaan misalnya idealnya dengan Taman Budaya Jogja adalah tipe A, di situ perencanaannya salah satunya adalah memiliki galeri seni rupa. Nah, karena arahnya ke sana sehingga ada program yang kemudian bisa disetujui ketika ada pengadaan koleksi benda seni budaya termasuk karya-karya seni rupa. Meskipun gedung itu belum ada. Dan sampai sekarang ruang galeri itu memang belum ada. Sehingga pada saat di awal saya di Taman Budaya, saya sampaikan ke teman-teman bahwa karya itu harus aman, sehingga karya itu dipasang saja di ruang-ruang yang ada di Taman Budaya. Ya, galeri Taman Budaya adalah ruang-ruang kita ini yang ada itu sebelum betul-betul memiliki galeri seni rupa. Nah, pada saat Taman Budaya pindah dari Purna Budaya ke sini, di dalam perencanaannya memang ada rencana galeri seni rupa yang berada di pojok sana. Di pojok yang kemudian dipakai Taman Pintar, ada Taman Pintar. Dulu kan perencanaannya ada dua gedung kembar, gedung yang auditorium itu, yang konsert hall dengan yang Taman Pintar. Dulu memang di dalam perencanaannya ada dua itu, terus di pojok sana rencananya galeri. Ya oke, karena itu belum terwujud, tetapi bahwa pengadaan itu beberapa tahun itu disetujui untuk bisa disimpan di Taman Budaya, karena kita tahu bahwa bagaimana progres perkembangan karya yang cepat, para perupa banyak yang hadir dengan id-id kreatif dan karya-karya yang terus hadir, semakin-semakin banyak gitu kan jumlah senimannya, karya-karya mereka. Sehingga ketika, paling tidak, Taman Budaya dengan fungsi tugas itu salah satunya adalah pengembangan dan pengolahan seni yang tidak jauh dari, tentu kalau itu dikaitkan dengan keberadaan koleksi, itu adalah bagian yang menyatu gitu. Salah satunya adalah ada kegiatan atau program yang bisa diusulkan dengan koleksi, pengadaan koleksi tadi itu. Tetapi di samping itu, teman-teman, jadi para seniman itu yang merasa bahwa mereka juga memiliki Taman Budaya, dan Taman Budaya adalah rumah mereka gitu. Jadi mereka dengan sangat senang hati dan sangat bahagia ketika bisa menyerahkan karyanya ke Taman Budaya. Jadi kadang-kadang itu di luar ketika mereka ada pameran di sini, kemudian mereka merasa, oh mereka juga ingin berbagi karya mereka diserahkan untuk bisa disimpan di Taman Budaya, dan tentu harapannya adalah karya itu bisa terdokumentasi dengan baik, terlihat dengan baik, dan bisa diapresiasi oleh masyarakat lebih luas. Sehingga bagaimana karya itu tetap sebetulnya harus bisa terpasang dengan aman, dan bisa dinikmati, bisa diapresiasi, itu harapannya seperti itu. Tapi kenyataannya sampai sekarang belum ada. Meskipun begitu, kawan-kawan yang ingin memberikan karya itu tidak berhenti ketika saya masih ada di Taman Budaya. Misalnya ada kawan-kawan yang pameran, terus dia merasa, saya senang dan ikut bangga dan bahagia ketika saya bisa menyimpan karya di sini. Juga sampai ada salah satu perupa, saya lupa namanya, pematung, dan dia ingin menyerahkan patung itu di sini. Waktu itu kami masih penataan, jadi begitu pindah dari perna budaya ke sini, itu kan masih dulunya terminal, kemudian dipakai pasar, jadi situasinya masih belum memungkinkan. Terus dia datang ke saya, saya ingin menyerahkan karya ini untuk Taman Budaya, jadi patung order. Terus saya ngomong, kami berterima kasih dan sangat-sangat senang akan menerima karya tersebut, tetapi saat ini kondisinya belum memungkinkan, karena kita lagi penataan lingkungan, jadi lebih aman mungkin disimpan dulu. Nah, sampai seperti itu, jadi saya pikir koleksi karya seni rupa yang ada di Taman Budaya sebetulnya itu menarik, sangat menyatu dengan Tupo Si Taman Budaya sebagai pusat pengembangan dan pengolahan seni budaya, dan kita tahu khususnya Jogja belum memiliki museum seni rupa, dan kita tahu juga bagaimana para perupa dan karya-karya itu kalau tidak kemudian mampu didata, terdokumentasi dengan baik, itu nanti entah kemana, syukurnya salah satu mitra kami adalah keberadaan ifa'a, dan kami merasa lega ketika apa yang kami rasa, kekurangan yang kami dapat waktu itu di Taman Budaya, waktu itu ifa'a sudah ada sih. Terus kami menyampaikan mungkin ke duit juga, saya sebagai individu, sebagai perupa, juga sebagai orang Taman Budaya, itu merasa lega ketika punya kawan yang ada institusi yang menangani khusus aksip-aksip di bidang seni rupa. Nah itu membuat sedikit membantu, dan kami juga sangat terbuka, bisa akses ke sana, bisa bekerja sama, jadi seperti itu. Di awal tentu saja ketika kita mengoleksi, tidak bisa seperti kolektor yang mengoleksi karya seni rupa. Jadi pasti karena ada kedekatan, pasti kami akan cerita kepada beliau-beliau, kalau yang masih ada sih, kita bisa langsung ketemu misalnya Pak Edi Sunarso, Pak Satoto, Pak Fajar, kita bisa sampaikan langsung, Pak Widayat, Pak ini Taman Budaya, Taman Budaya punya fungsi juga seperti ini, Taman Budaya punya kegiatan yang mengoleksi karya-karya seni rupa, tapi dengan kondisi anggaran yang seperti ini. Dan mereka sangat memahami. Juga salah satu yang paling lama adalah koleksinya Ceyang Asmoro, kita tahu beliau adalah salah satu pendiri asli, dan sudah tidak ada, terus saya nembung kepada putera-puterannya, apakah Taman Budaya bisa mengoleksi karya yang saya sudah tahu bahwa itu karya yang saya harapkan bisa disimpan di Taman Budaya. Satu ngebu karyanya Ayang, Pak Ceyang Asmoro. Kenapa? Ada satu. Ada satu, dan memang jadi tidak banyak karya. Ada satu yang juga bagus itu di koleksi bentara, tetapi juga ada di keluarga Kraton, di Kraton beberapa, karena beliau adalah salah satu pelukis andalan Kraton, dan disekolahkan oleh HB8 ke Atavia waktu itu, dan kemudian kembali ke Jogja membuat aktivitas untuk anak-anak muda di dalam bentuk sekolah gambar. PT PI? Iya, ada Sriwarno, PT PI, dan juga salah satu pendiri SMK Rajinan itu juga, dan Asri tentu saja, sehingga buat saya ini penting, dan karya ini juga menjadi penting ketika dia akan bicara banyak hal. Ibu, menarik sekali ketika disebutkan bahwa seniman itu secara sukarela loh, memang ingin karya-karyanya itu dipajang di Taman Budaya, yang itu artinya seniman juga menaruh harapan, bahwa Taman Budaya juga akan seperti mimpi budian, akan punya atau minimal merintis museum seni rupa Jogja, yang itu mungkin harapan kita semua juga yang kita akan bangun pelan-pelan. Ini menarik bahwa ternyata memang relasi TBY dan seniman itu tidak selalu programatik. Iya, dan itu sangat-sangat surprise ketika bagaimana pada saat kami dari Purna Budaya harus pindah ke sini, dalam keadaan situasi yang saya sampaikan tadi, ini bekas terminal, bekas pasar, kemudian kami harus shopping center, sore. Iya, 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 ingat, dan waktu masih kecil. Area sini adalah area tempat parkir, dan kalau tempat parkir tahu sendiri, orang kadang kencing di situ, jadi sangat... Dulu jemek, Bu, saya ingat. Iya. Iya, tanah-tanah jemek. Iya, betul. Nah, setelah kami ada di sini, teman-teman sangat membantu, terus saya berpikir, kemudian adanya Taman Pintar dan Taman Budaya, ada patas yang sangat masif, gitu, ditertutup gitu, dan teman-teman itu dengan sangat, apa yang bisa saya bantu? Ini adalah salah satu kawan-kawan Jepang, jadi kan ada Bimo, Wibohatmo, punya kegiatan Tri Asia, ya, waktu itu, dan bagaimana seniman-seniman Jepang secara kontinu menggelar karya di sini, terus melihat situasi kami, menyampaikan lewat Bimo, apa yang bisa dibantu kawan-kawan untuk Taman Budaya. Saya sampaikan, kami sekarang ada di sini, dengan kondisi ini, kami membutuhkan tanaman yang bisa membuat selasana ini lebih nyaman, hijau, gitu, tidak masif banget. Dia mengirimkan, saya ngomong bambu, itu waktu itu, yang memagari itu adalah bambu keliling, jumlahnya berapa, dan mereka menyiapkan semua bambu itu ditanam, pada saat itu ada pameran galangkangin. Jadi kawan-kawan dari Bali, yang sedang pameran di sini, mereka membantu menanam itu setelah itu, kemudian pamerannya kelompoknya Nasirun, pameran angkatannya Nasirun, kemudian... Berapa, Bu, pameran angkatannya, Pak Nasirun? Sekitaran? Di sini ada, nanti bisa dilihat catatan. Ada di sini, untungnya kami mencatatnya, dan... Itu salah satu pameran yang Bu Dian ingat, penting? Penting, kemudian dia juga menyerahkan, dia itu ini. Jadi ini tahun ini, dulu mereka menanam, ini anak-anak galangkangin, kemudian setahun kemudian dia sudah seperti ini. Ini angkatan Nasirun, menanam, ini-ini. Dan yang pertama memberi kami tanaman adalah Almarhum Artianto Pranata. Jadi dia yang pertama kali merenah KE kami di sini, dengan membantu mengangkut tanah untuk nguruk di sini, karena bawahnya kan aspal. Sehingga Pak Artianto meminta timnya untuk mengangkut tanah di sini, dan dia maunya memberikan seribu pohon melati untuk Taman Budaya, supaya harum. Tetapi dia tidak mendapatkan seribu. Mbak, ini hanya ada 600, paling tidak mudah-mudahan bisa membantu. Semua sekitar konsert hall itu, dulunya melati. 600 melati dari Pak Artianto, termasuk palem. Karena konsert bangunan seperti ini, kita kayaknya palem yang cocok. Dan beliau yang mencarikan. Itu yang pertama kali. Kemudian ada Nasirun, kemudian ada Ugo Untoro, kemudian ada beberapa kawan konserti, memberi tanaman. Jadi ini kayaknya menjadi rumah bersama, rumah kita. Sehingga bagaimana kawan-kawan itu sangat merasakan, kalau datang ke sini, datang ke rumahnya. Jadi kapanpun mereka punya aktivitas, kapan ketemuan sama temannya, bisa janjian ketemu di Taman Budaya. Itu yang penting, Mbak Lisis. Jadi membangun Taman Budaya sebagai rumah bersama, rumah besar bagi kawan-kawan. Ada lagi, Bu, yang Budian ingat? Seniman siapa yang itu berkesan banget gitu, Bu? KPB. Tadi nama-nama besar ya? Iya, iya. Jadi termasuk yang jelas, yang memberikan koleksi akhirnya di koleksi dengan spesial. Jadi tidak dengan jual-jualan, dengan harga ideal mereka. Ada juga yang memang transaksional, Bu? Itu memang dengan, karena program pengadaan koleksi, itu memang dianggarkan dengan anggaran. Jadi memang TBY beli, gitu ya? Iya, beli. Dengan harga yang khusus tadi itu. Harga khusus itu murah banget, Bu. 3 juta. Sekitar 3 juta. Waktu itu. Iya, iya. Waktu itu ya, tahun 2008. 2000-an. Enggak sampai, sebelum. Sekitar 2000. 2000 awal? Bisa 2000 awal, bisa sebelum 2000. Harganya 3 jutaan. Sekitar 3 jutaan. Satu karya. Iya. Lukisan. Ada juga yang kecil, punya Pak Rusli. Pak Rusli kecil. Itu juga kecil waktu itu karena beliau-beliau yang lain itu kan besar-besar. Pak Rusli kecil aja, Pak Rusli juga. Ini 2 juta, misalnya. Iya, iya. Iya. Tapi tetap itu harganya dibawa di bawah pasaran, ya, Bu. Iya, iya sih. Pak Rusli. Dia dibawa, enggak omong harga pasar ya, kayaknya. Iya, iya. Ngomongnya bahwa ini taman budaya, dia punya fungsi tugas ini, terus kebetulan harapan bisa ikut menyimpan, dan bisa menjadi media untuk bisa diapresiasi, untuk bisa, orang bisa belajar dari karya-karya itu. Sehingga sebetulnya keinginan kuat untuk memiliki ruang yang representatif, menyimpan secara aman, itu penting. Jadi kalau sampai saat ini ada karya yang masih terbengkalai, itu membuat kami sedih sebetulnya. Sehingga saya sering ngaruh ke kawan-kawan, gimana karya koleksi yang jadi taman budaya, paling tidak dibuatkan pameran koleksi, supaya kita bisa mendata, bisa ngecek gitu. Ini ada karya taman budaya tahun sekian, karya ini, ini ada di mana ya sekarang, kondisinya seperti apa. Paling tidak menjadi media kita untuk saling mengingatkan. Termasuk ketika waktu itu membangun branding taman budaya sebagai The Window of Yogyakarta, kemudian perlu membuat profil taman budaya, ini yang satu dan kedua, supaya ini juga bisa diingat bahwa taman budaya punya fungsi tugas seperti ini, apa yang sudah dilakukan. Kemudian tentu yang berikutnya ada penajaman-penajaman, karena tentu di dalam perkembangan perjalanan taman budaya ke depan, pasti ada progres dan sesuatu yang mengayakan bagaimana taman budaya yang diidealkan oleh kita semua. Tadi Budian mention yang di sini ini menarik, karena seniman terlibat ya memang menyerahkan karya, selain itu juga menambah harum taman budaya dengan tanaman. Itu juga bagian dari kontribusi teman-teman itu, yang bahwa ya tidak semata-mata karya yang di dalam galeri yang diberikan oleh teman-teman ini, tapi termasuk eksterior, tanaman-tanaman dan segala macam, itu juga yang nilainya jadi sama gitu loh, Bu. Ini menunjukkan kekuatan relasi antara taman budaya dan seniman. Ya, juga ide dan program. Ketika kami, ketika saya merasa waktu itu harus ada sesuatu yang menajamkan tugas taman budaya, sehingga dengan branding taman budaya sebagai the window of Jogja, saya juga mengundang kawan-kawan untuk bisa menerjemahkan bagaimana taman budaya sebagai jendela Jogjakarta untuk bisa difahami dan kenyataannya bisa diwujudkan gitu. Kami nggak bisa sendiri dipikir oleh staff dan karyawan di taman budaya. Kami mengundang kawan-kawan karena yang kita layani, yang kita berikan ruang adalah kawan-kawan semua, sehingga mereka yang bisa menjawab kebutuhan mereka juga gitu. Nah, sampai kami merasa media itu perlu. Media seni budaya yang waktu itu sempat sudah ada citra, citra Jogja. Itu menarik ya, yang gagasannya oleh Dewan Kesenian Jogja gitu. IKJ, Dewan Kesenian Jogjakarta. Tidak seingat saya kong, Bu, yang juga sangat fokus. Itu kayaknya sebelum. Oh, sebelum. Dan kemudian yang menginisiasi FKY pertama, itu kan dulu bisa mengeksekusi ya Dewan. Sebelum kemudian tidak bisa karena ini Dewan kan. Jadi termasuk citra, kemudian ada festival kesenian. Terus saya berpikir ini perlu ada. Mungkin dengan demikian, dengan Taman Budaya sebagai The Winter of Jogja, perlu media. Dan itu menjadi ruang kawan-kawan yang juga bisa menulis, bisa memberikan kontribusi. Yang lebih banyak gitu, pemikiran-pemikiran. Sehingga kita membuatlah mata jendela. Jadi sebelum mata jendela itu citra ya, Bu? Iya, ada citra. Tapi citra bukan Taman Budaya. Tapi bukan Taman Budaya. Itu Dewan kesenian. Kalau Taman Budaya untuk menerjemahkan tadi itu, sebagai The Winter of Jogja, itu apa gitu? Nah, termasuk itu. Termasuk juga anak-anak ketika kita melihat bahwa anak-anak itu sangat-sangat kayaknya tidak begitu tersentuh oleh anak-anak Taman Budaya. Sehingga kami berpikir anak-anak itu penting memberikan ruang mereka berekspresi dengan apa saja gitu. Sehingga ada art for children antara lain. Sampai sekarang masih. Iya, dan saya bersyukur sekali bagaimana anak-anak tidak terbebani hanya tugas-tugas sekolah, tapi mereka mampu mengekspresikan dirinya dengan entah seni lupa, entah seni musik, entah apapun. Dan mereka datang ke sini bisa kemana-mana. Nah, waktu itu maksudnya perpustakaan ini juga buka di hari Minggu ketika anak-anak datang. Itu antara lain mereka yang menunggu di sini, ibunya, kakaknya, bapaknya. Bisa sambil melihat koleksi, melihat perpustakaan. Dan membaca dan apa gitu. Bisa sedikit mengenal Taman Budaya. Waktu itu seperti itu termasuk ruang ini, ruang perpustakaan yang tidak hanya menyimpan buku secara pasif, tapi bagaimana dia hidup. Sehingga dia ketika meresmikan perpustakaan ini, kami meminta menandai dengan bedah bukunya Pak Ayy Perusidi, dan yang berbicara di situ adalah Pak Kiyai Haji. Termasuk ada Romo Banar. Kita meminta Mas Tanto, Mas Tanto itu sebagai moderator. Syafi Ima Arif, Roma Banar, Mas Tanto, Pak Ayy Perusidi menandai ruang perpustakaan yang baru ini kita tandaikan dengan bedah buku karyanya Pak Ayy Perusidi. Di situ menyumbang, kami menyampaikan kepada beliau semua bahwa ini perpustakaan, dan perpustakaan ini terbuka, dan kami ingin ini juga dikayakan oleh mereka. Jadi mereka menyumbang buku. Pak Hong Jin yang datang menyumbang buku, Pak Ayy Perusidi membawa buku-buku yang lain. Ini adalah bayangan saya bagaimana taman budaya bisa dibangun bareng, dibangun bersama, dan karena ini rumah-rumah kita, rumah besar kita semua. Jadi monol kita. Bagus loh buku, saya dapatkan banyak kata kunci loh buku. Banyak kata-kata kunci yang penting. Dan itu jadi semacam energi ya harusnya. Nah itu energi yang harus terus dibangun, dikuat, di charge, terus menjadi karakter yang nantinya kita bangun bersama tadi. Kan seperti apa sih? Semoga pameran ini bisa jadi sarana untuk nge-charge itu tadi bu. Iya, semoga. Pameran yang berkala, atau mungkin nanti semoga jadi rintisan dari sesuatu yang... Dan juga tempat, Mbak, sehingga diingatkan lagi... Sarap prasip, Ibu. Iya, semacam, nggak tahu apa disebut galeri, atau paling nggak dia punya ruang pajang yang bisa, yang aman buat karya, yang bisa diapresiasi, yang bisa bercerita banyak tentang karya dan sosok para perubahannya. Ini sekarang lebih spesifik dari karya-karya yang ada di list ini. Tentu yang paling berkesan, dan yang paling kemudian... Di samping punya Jayang Asmoro tadi, ada satu, kebetulan itu Rai Srayan. Rai Srayan itu salah satu juga angkatan pertama asli, mahasiswa asli angkatan pertama. Dan beliau mungkin juga tidak banyak disebut karena agak lama di Jawa Timur. Tetapi bahwa karya beliau, karena saya sering ngobrol dengan beliau tentang janjian nonton wayang. Kencan nonton wayang. Nah bagaimana pada saat, saya cerita ini karena beliau cerita waktu itu, ketika jalan pagi, jadi setelah pensiun waktunya itu, pagi itu untuk jalan-jalan. Nah ketika jalan pagi itu mendengar bisik-bisik mereka ada yang jalan-jalan orang lain, waktu itu kan pagi itu banyak yang jalan-jalan. Salah satu yang sempat dia tangkap adalah, ada mereka berdua ini janjian gitu. Janjian nonton atau janjian apa. Terus menjadi ide karya beliau dengan... Kencan nonton wayang. Jadi cara visualisasi karyanya juga buat saya itu adalah bayangan karya-karya di tahun itu ya. Karena beliau adalah mahasiswa asli angkatan pertama. Iya Pak Israel, tahun 50-51. Memang tidak banyak seniman perempuan ya Pak Roto? Enggak, ada Anita ya waktu itu. Anita sama... Ini Subroto ini menarik, tapi prosesnya memang Pak Roto itu juga ibu dan aku. Ini menarik sekali Pak Roto. Jadi sedikit cerita dia itu, ini... Itu saya sudah punya yang Mas Bayu, yang punya saya itu juga. Yang Pak Roto itu tulisannya, coba catatan. Ini ada di ruangan bukur sekarang. Iya. Ini artistik banget. Ini kira-kira. Nah dia, Pak Roto banyak sekali membuat ibu dan anak. Kayaknya ini loh, dia sempat Pak Roto sempat cerita bahwa ini ini tetesan air susunya itu ke anaknya itu loh. Ini kan dia menyusui. Jadi air susunya ibu itu netes ke anaknya. Ini tetesan ini. Ini bukan-bukan jadi ini ke anaknya. Kayaknya saya sempat tanya, ini apa Pak Roto gitu? Nah ini ibu yang menyusui dan hubungan ibu dan anak yang sangat dekat. Jadi bagaimana air susu ibu itu menetes ke anaknya. Dan laki-laki ya yang lukis. Yang lukis. Yang karya menarik juga itu. Karyakannya memang menarik sih Pak. Dapat punya Pak Fajar yang bagus juga itu. Fajar Sidik. Yang kecil itu? Enggak, enggak. Yang kecil Pak Rosli. Oh ini Pak Rosli? Iya, yang kecil Pak Rosli. Ini Pak Rosli? Iya, kecil. Ini kecil itu Pak? Kalau yang punya Pak Fajar itu besar. Dan tetap bagus. Ini. Oh iya. Ya dinamika ruangnya bagus. Dan kami yang, kami juga datang langsung ke Pak Fajar Sidik. Jadi kebetulan beberapa yang senior itu. Kami datang langsung. Termasuk Pak Saptoto. Pak Saptoto itu saya termasuk yang harus memilih. Pada saat kami mau diberi karya yang buat saya. Karakter Pak Saptotonya kurang kuat gitu. Sehingga saya lebih baik meskipun itu potret diri. Ini potret diri Pak Saptoto. Tapi saya lebih memilih yang ini Pak Saptoto kalau diizinkan. Oh iya, saya suka popo. Itu ya dengan harga-harga seperti itu. Rumahnya di Tegarorejo itu masih, Bu? Iya, masih. Yang ada pangeran di Ponegoro itu kan ya? Patung di depannya ya? Patung di depannya itu ya? Masih ada ya? Dulu sih kayaknya masih ya? Oh jadi ini memang pilihan kudian ya? Karena beliau sempat menawarkan yang ini, yang ini. Kalau saya yang ini gitu. Karena Pak Saptoto kan itu karena potret dirinya. Kemudian beberapa yang lain itu kan sosok-sosok perempuan yang bawa kayak zaman dulu itu loh, zaman mau hindi itu loh. Jadi perempuan bawa hindi atau bawa apa gitu kan. Karena ada beberapa perupa, pematung yang bikin kayak gitu kan. Kalau saya lebih ketok Pak Saptotonya yang potret dirinya aja. Mana lagi, Bu, yang pilihan kudian dan ceritanya kuat? Kalau Pak Edi memang yang memilihkan. Cuma saya bertanya, kenapa Pak Edi memilihkan itu? Pak Edi juga, ini pilihan ini sama ini. Ini aku, Pak Edi gitu. Kalau aku, ini pasrah gitu kan. Untuk Taman Budaya, saya lebih memilihkan yang itu. Itu pilihan Pak Edi. Yang mana, Bu, yang Pak Edi senar so? Pak Edi itu ini. Nih. Oh, yang ini. Itu pilihan Pak Edi. Dia juga memilihkan yang lain gitu. Tetapi kemudian, ha? Yang dulu, kayaknya tak sanding ya. Yang penting-penting kudu disanding. Yang mana aja, Bu, yang jadi? Ini juga punya suwaji juga. Suwaji ini Pak Waji banget kan. Dan itu bagus Pak Waji dengan style. Dikoratifnya itu. Dan kemudian kok, apa hal juga sama judul-judulnya ya? Oh, yang itu, saya tetap ambil di sini. Oh. Makanya, sebetulnya ada juga, yang saya cerita, ada pameran koleksi. Kemudian, ini kan jadi bagian, ini sehingga jinggu nelusur, toh. Makanya, ini kalau Pak Ayub harus hidup pada saat itu, makanya itu kan penting, ini perpustaka. Pak Ayub itu DKC itu, dulu. Eh, DKC Jakarta. Iya, Jakarta. Aku kan ambil skongin ini. Oh, iya, iya. Ini nih. Ini kan bagian dari, yang harus disimpan. Ya, berarti banyak masih di sini, katalog-katalog yang lain. Ini kan kita. Iya, iya, iya. Ini jilin. Nah, katalog itu saya cari. Yang kebunin ini. Kalau enak ngomah pun jazal ya. Saya biasanya, kalau ada katalog yang peliteng itu, aku juga harus simpan. Karena di rumah itu, saya berharap juga, paling tidak bisa menjadi ruang perpustakaan kecil. Wah, itu jelas sih. Koleksinya Budian itu, enak lagi ya rumahnya. Ayo, ayo, enak ngomah. Apalagi telok gorengnya, Pak. Telok goreng, sing, sing, apa ya, kriuk-kriuk. Kriuk-kriuk. Ini dia, Pak. Nah, kayak gini, Nol. Itu kan penting. Jadi, antara lain juga, menceritakan, apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi. Oh, ini juga mengoleksi. Oh, juga ada pergelaran. Oh, juga ada workshop. Ada apa-apa. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Nah, idealnya, setiap paling tidak 2-3 tahun sekali, bikin ini. Jadi, ini menjadi merekam gitu kan. Bisa jadi merekam. Punya Pak Amri. Di situ masih kosong, ya, Pak. Pak Amri sama. Mas Hendro masih muda, nih. Contribution. Nah, antara banyak bienal itu kan negara dibantu kawan-kawan. Itu juga keprihatinan si siapa? Entang. Entang sama Christine Koka. Pada saat, dia menanyakan, bagaimana bienal? Terus kami mencoba mengusulkan, kemudian menyadarkan kami harus menjadi independen gitu loh. Supaya dia bisa punya keleluasaan mendapatkan dukungan dana dan bekerja sama-sama orang yang peduli dan support. Kalau enggak, dengan anggaran pemimpinan enggak cukup. Sama butuh keleluasaan juga tuh, Bu. Pikiran, ya tuh. Iya. Menerobos. Diari bisa liar juga. Iya, iya. Betul. Karena kalau enggak punya sisi liar, contemporary art kannya juga akan garing. Iya, benar. Termasuk art job. Art job dulu yang di sini. Itu kan terjadi. Dulu pertamanya Jaf, ya. Jogja Art. Fair. Fair. Iya. Jogja Art Fair. Bagaimana gedung ini bisa disentuh. Kalau itu, saya merasa itu memberikan ruang. Kontribusi, ya. Itu, Kak Pikir juga menjadi salah satu kontribusi taman budaya untuk melahirkan Jaf dan menjadi art job itu. Jadi, bagaimana mereka punya keleluasaan untuk merespon ruang dan gedung, ya. Di awal kan, seperti itu. Kalau kemudian sekarang kan orang sudah lebih bisa menerima bagaimana konsep art job yang akan bisa mengapa-apakan. Respon ruang. Sekarang karya-karya berupa juga lebih bisa terfasilitasi dan terakomodasi. Kalau kita lanjutkan penggalian secara lisan gini, kemudian merekomendasikan kita datangi ke Sintem. Untuk kepentingan yang apa? Untuk kepentingan yang teman budaya dan pameran koleksi dan bisa menceritakan mungkin riwayat bagaimana karya didapat. kalau bagaimana karya didapat. Waktu itu sih, karena waktu itu saya masih staff sih. Masih staff. Terus waktu itu orang sendiri rupa belum banyak. Hanya ada saya sama Yami. Pak Yami? Yami itu maksudnya bareng saya loh. Sama seniornya juga ya? Saya ya. Kemudian maji berikutnya. Tapi paling tidak kalau itu berkait dengan karya karena Yami juga akhirnya punya tugas ngopeni sama maji sumaji. Sumaji itu patung juga. Pak Yami itu patung? Patung. Jurusan patung. Tapi memang lebih yang menangani langsung itu mereka berdua ya Pak Yami sama Pak Sumaji? Kalau berkait data ini mungkin Yami ya. Karena maji kemudian pindah ke dinas kebudayaan. Jadi lebih banyak waktunya di Taman Budaya dan kesentuhan dengan koleksi dan beberapa kegiatan di sini. Mungkin masih ingat cerita-cerita seperti Budian tadi yang itu kayaknya kayaknya kembali ke mungkin ada hal yang saya belum cerita mungkin dia bisa cerita. Mungkin ya. Mungkin. saya kan sempat saya lebih dulu kan pensiunnya. Jadi mungkin ada hal-hal yang saya nggak nggak apa nggak ingat mungkin bisa ingat karena yang memegang karya langsung mungkin koleksinya termasuk beberapa yang perlu diseriusi adalah pemeliharaannya. Karena melihat kondisi karya sekarang yang selama ini sebagian memang terpasang di dinding itu kayaknya lebih aman. Daripada yang ditaruh di ruang dan ditumpuk dengan peletaan yang nggak benar gitu. Nah itu akan rawan. Nah saya pikir itu harus dipikir lagi ketika mau membuka untuk mengoleksi karya. Ketika karya yang sudah ada belum mampu dikelola dengan baik. Saya pikir itu Mbak Lizis. Jadi kalau toh butuh nanti obrolan seperti apa saya pikir lebih ke orang-orang yang akan mampu memberikan pemikiran atau solusi untuk bagaimana koleksi ini bisa dikelola dengan Pak Yami. Pak Yami ya. Sama ini mungkin ini terdengar sangat harian gitu tapi bisa jadi ini penting selama Budian di sini dan berinteraksi dengan staff-staff sekaligus karya-karya koleksi ada nggak Bu Yang aku pengen karya ini di kantorku pengen karya tertentu ini dipajang di kantorku aja kalau misal Bupur sekarang Bupur sekarang juga milih karyanya Pak Sebroto yang ada di kantornya selama Dian tugas di sini ada itu juga nggak Bu Kalau saya lebih kepada melihat semua karya jadi melihat semua karya bagaimana sebetulnya karya ini akan bisa terpajang dengan aman terus berpikir titik-titik mana yang kira-kira bisa ditempati sampai kepada ruang di atas ruang yang di atas karena saya sudah akhirnya berpikir karena kita nggak punya ruang secara khusus atau galeri sehingga bangunan ini adalah galeri ketika kita ngomong bangunan ini adalah galeri kita kemudian membaca titik-titik mana yang kira-kira bisa dipasang karya dan karya yang mana yang pas untuk itu termasuk sampai ruang atas sampai semua ruang akhirnya semua ruang harus bisa terjemahkan melihatnya secara zoom out gitu ya kecuali yang ada satu yang penting karena butuh keselamatan adalah karya Jayang Asmoro itu satu tok yang pertimbangan itu aja keselamatan jangan sampai kesentuh dan tidak aman karena umurnya sudah lama dan karya tidak banyak kita mungkin menemui hanya mungkin di beberapa titik tempat mungkin di keraton masih ada atau enggak saya suka enggak tahu tetapi ada keluarga beliau yang dekat itu keluarga istrinya yang sekarang menempati membeli rumah yang rumah yang Jayang itu menjadi apa ya dalam apa ya juglo atau apa saya lupa disitu rumah itu dijadikan mungkin tempat untuk semacam risiko dan menginap mungkin saya lupa di kemetiran atau Guru Omah Joglo itu apa ya itu ada bangunan yang punya itu rumah itu ada karya Jayang Asmoro bagus itu potret keluarga enggak tahu kayaknya ya masih karabat kraton itu pakaiannya pakaian-pakaian itu itu ada satu karya bagus disitu saya sempat lihat selain di Bentara ya Bentara Jakarta oh Jakarta yang di Ponegoro ya Ponegoro baik nah itu saya memang meminta saya juga tetap ngomong sama teman-teman karya ini ditaruh disini karena saya bisa melihat langsung dan tidak semua itu yang paling nangkring paling dekat nangkring di ruangan kemudian kalau yang lainnya itu rata sih misalnya kemudian oh saya memilih ini tapi saya berpikir besar dulu kebutuhan sebaiknya yang itu ditaruh di atas ketika ada pergelaran ada tamu yang VIP-nya atau apa oleh panitia ditaruh disitu paling tidak bisa menceritakan ini Taman Budaya salah satunya adalah punya koleksi-koleksi ini tapi gak tahu sekarang seperti apa saya juga gak lihat gak tahu saya gak masuk ke sana jadi memang dipajang untuk merawat ya Bu ya biar kenaluan ya ya bahwa karena gak punya ruang ya ruang kita semua ini adalah galeri karya yang ada di Taman Budaya itu sebagian memang pembelian karena ada anggaran sebagian cukup besar adalah kawan-kawan yang menyerahkan atau juga yang tertinggal tanpa ada kejelasan bahwa ini karya kayak Sopo diserah atau enggak gitu tetapi ada juga yang niatan mau kasih tetapi belum sempat kita terima karena kondisi waktu itu gak memungkinkan menyimpan karya nah itu paling tidak kegiatan seperti ini akan kemudian membuat apa yang di depan itu fokus mau apa sehingga seberapa sih kalau itu dianggap sebagai aset dan dokumen apa koleksi seberapa sih yang bisa dianggap sebagai koleksi saya rasa dengan adanya kurator ini nanti akan menguatkan menajamkan bahwa ini memang terus penanganan kalau sudah bahwa ini penting ini punya cerita panjang ini harus terselamatkan ngopeni ini di Sopo ini sok ngopeni dan dikening apakah mungkin nanti Taman Budaya ketika punya ruang yang lebih luas bisa memiliki sebuah ruang penyimpanan yang lebih proper di presentasi ya selamat menikmati